Ketika komunis berkuasa, madrasah-madrasah ditutup, pengajian dilarang, habaib disakiti, disiksa, dipenjara dan dibunuh. Saat itu jalanan tarim dipenuhi tulisan, tidak ada Tuhan, hidup adalah materi. Video kali ini bukan terfokus soal polemik Bani Alawi atau Bani Aljawi atau Bani-Bani lainnya. Bukan soal mengunggulkan tokoh ulama yang sepihak lalu meremehkan atau menafikan pihak lain. Namun lebih ke konteks meneladani ajaran dan akhlak serta kasih sayang baginda Rasulullah SAW yang menjadi tolak ukur teladan yang membawa Islam rahmatan lil'alamin. Simak kisah teladan ini sampai selesai. Semoga menjadi bahan introspeksi diri dalam membangun kebesaran jiwa serta mengawal keimanan dan kecintaan kepada jujurkan kita. Baginda Rasulullah SAW dan tetaplah di channel Lahawla TV. Habib Muhammad bin Salim bin Hafidh, ayah Habib Umar bin Hafidh, diketahui adalah seorang pendakwah yang syahid di tangan komunis, penguasa yaman yang zalim. Kewafatan sang ayah tentu menorehkan luka mendalam pada sang anak. Namun setelah puluhan tahun kemudian, Habib Umar dipertemukan dengan penguasa zalim tersebut. Bagaimana kira-kira perasaan dan sikap beliau terhadap si pembunuh ayahnya tersebut? Pertemuan Habib Umar bin Hafidh dengan si pembunuh ayahnya ini bermula melalui murid beliau yang bernama Habib Ali Al-Jufri. Berikut Habib Ali Al-Jufri mengisahkan. Aku pernah berada di kota Aden, berada dalam satu majelis dengan seorang bekas penguasa atau pemimpin yang sangat zalim. Dimana ketika berkuasa, dia melakukan banyak kemongkaran dengan membantai atau membunuh banyak ulama besar hadramaut. Di antaranya, salah satu yang menjadi korbannya adalah guru mulia kami, As-Shahid Habib Muhammad bin Salim bin Hafidh, yakni ayah anda dari guru kami, Habib Umar bin Hafidh. Takdir telah membawaku untuk bertemu dengannya, dan ketika aku menatapnya, setelah aku diberitahu siapa dia, timbul perasaan tidak suka atau tidak nyaman yang luar biasa, tutur Habib Ali. Bahkan aku tidak mau berbicara dengannya, meskipun sekadar berdakwah sekalipun. Aku tahu sikapku ini keliru dan salah, karena memanggil orang ke jalan Allah harus diutamakan, tak peduli siapa mereka atau apa yang pernah mereka lakukan. Dan tiba-tiba saja orang zalim itu menghampiriku dan berkata, Aku ingin bertaubat, apa yang harus kulakukan? Habib Ali Al-Jufri berpikir, aku pun berusaha keras untuk menguasai diriku, agar bisa menjawab permintaannya dengan baik. Dan aku berusaha tersenyum, supaya ia tidak pergi menjauh dari kebenaran yang ia inginkan. Segera setelah keluar dari majlis, aku tetap merasa sangat terganggu dan tidak nyaman. Maka aku menelpon guruku, yakni Habib Umar bin Hafidh, serta menceritakan dengan siapa aku telah bertemu, dan beliau hanya bertanya, apa maunya? Aku katakan, keinginan orang itu untuk bertawabat dan minta maaf, tapi aku tak mampu menuntunnya dengan baik, kata Habib Ali. Karena hatiku sangat tak menyukai dengan apa yang telah ia lakukan di masa lalu. Melalui telepon itu, guru mulia Habib Umar bin Hafidh kemudian berkata, Ali, penuhilah hak Allah atasmu, yaitu menuntun ia kepada Allah. Tunjukkan kasih sayang dan perhatian atasnya dari dasar hatimu yang paling dalam. Dan untuk perasaanmu yang tidak suka berkumpul bersamanya atau ketidaknyamananmu itu, maka alihkan kepada kebencian terhadap perbuatannya, bukan kepada individu atau orangnya. Karena Rasulullah SAW tetap menerima keislaman wahsi, orang suruan hindun istri Abu Sufyan, yang telah membunuh paman tercinta nabi, yaitu Sayyidina Hamzah, dengan cara menombaknya dari jauh, kemudian memutilasinya dan mengeluarkan jantungnya. Tetapi Nabi SAW pun tetap memaafkan dan mengampuni wahsi, meski beliau mengalami kesulitan menatap wajah wahsi dan berkata, jangan biarkan aku melihatnya lagi, bukan karena benci kepada wahsi, tetapi karena akan membuat kesedihan beliau teringat lagi akan keadaan paman beliau dikala syahid. Kata-kata Habib Umar ini sungguh tak ternilai dan sangat amat berharga bagiku, ujar Habib Ali. Karena beliau sedang berbicara tentang manusia yang pernah melakukan kejahatan terbesar dalam hidup beliau sendiri, yaitu orang yang membunuh ayah kandung beliau dan memisahkannya dengan keluarga beliau, akan tetapi masih menerima dan membantunya untuk bertaubat. Untuk diketahui, sekitar 50 tahun yang lalu, pemerintah komunis berkuasa di Yaman, madrasah-madrasah ditutup, pengajian dilarang, habaib disakiti, disiksa, dipenjara dan dibunuh. Saat itu, jalanan tarim dipenuhi tulisan, tidak ada Tuhan, hidup adalah materi. Dalam keadaan genting itu, Habib Muhammad bin Salim, ayah Habib Umar bin Hafid bersikuku, tetap mengajar, berdakwah, dan memperjuangkan syariat Rasulullah SAW. Ketika Habib Muhammad berhaji, seorang ulama maka berkata kepadanya, Wahai Habib, janganlah engkau kembali ke tarim, tinggallah bersama kami di sini, kami khawatir akan keselamatanmu. Namun Habib Muhammad menjawab, Dulu para sahabat keluar dari Madinah, ke seluruh penjuru bumi, untuk mencari mati syahid. Sedangkan sekarang, kesyahitan datang kepadaku di tarim, apakah kau pikir aku akan lari darinya? Jika aku meninggalkan tarim, siapa nanti yang akan memperjuangkan dakwah di sana? Tegas ayah Habib Umar. Maka pada hari Jumat, tepat tanggal 29 Zulhajah, 1392 Hijriah, Habib Muhammad diculik dan dibunuh oleh pemerintah komunis. Habib Umar yang saat itu berusia 9 tahun, menangis kebingungan mencari sang ayah. Tapi percuma, jasad beliau tak pernah lagi bisa ditemukan. Tragedi itu secara singkat, sudah kita kisahkan di video sebelumnya. Begitulah sikap seorang da'i sejati, guru mulia Al-Habib Umar bin Hafidh, yang berilmu tinggi dan berwasan luas, yang terus mendakwakan ajaran Islam rahmatan lil'alamin. Semoga bermanfaat. Terima kasih dan mohon maaf atas segala khilaf. Segala kebenaran, hanyalah miliknya dari Allah SWT. Wallahu'alam biswab.